Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami yang sudah mau Pada kesempatan kali ini video yang kami sampaikan Tauternya singkat Cara meskin kudibarang Tau memindahkan, mempatkan Daftar barang uangan atau DBR Dengan menggunakan siman mobil Langsung saja teman-teman Coba kita praktikan caranya Jadi syaratnya teman-teman Harus mengunduh atau Men-install terlebih dahulu siman mobilnya Di hape masing-masing Biasanya jika menggunakan hape android Silahkan nanti dicari di playstore siman mobil Disini untuk siman mobilnya Sudah kami pasang teman-teman Jadi kami langsung login saja Untuk username dan password Silahkan gunakan password siman Versi laptop Lungu user Silahkan diselaikan teman-teman Klik login Untuk memindahkan barang Tinggal kita klik menu Pindah BMS Disini barangnya kami contohkan Milik satkar sendiri Atau milik sendiri Sebelumnya teman-teman disini Jika bangunan atau ruangannya Belum direkam Silahkan nanti rekam terlebih dahulu Dengan menggunakan siman Persi laptop Untuk video Cara menambahkan atau merekam bangunan Sudah kami sampaikan pada video kami sebelumnya Silahkan nanti dilihat di youtube kami Disini kami pilih ruangannya teman-teman Gedung bangunan Note 6 Yang kami ingin tempatkan Kerewangan ini Dipilih teman-teman Pilih lantainya Jadi sangatnya tadi teman-teman Jika belum menambahkan kerewangan Silahkan nanti tambahkan terlebih dahulu Kerewangannya Dengan menggunakan siman Persi laptop Kita pilih Kerewangannya teman-teman Disini ada Menu Scan BMS Untuk memindahkan atau meskipun tadi Tinggal di klik Scan BMS Kami contohkan disini Ingin menempatkan Atau memindahkan printer Kita klik Scan BMS Untuk kode barang ini teman-teman Nanti silahkan dicetak terlebih dahulu Di siman DJKN nya Mencetak label Ini namanya label atau kode barang Untuk kode barangnya Juga ada teman-teman Cara mencetak ini Nanti silahkan dicetak di youtube kami Tinggal diarahkan teman-teman Ke kode Bank code nya ini Untuk melakukan scan Sudah otomatis teman-teman Terk skin Ini identitas barangnya Printer Epson Yaitu 320 Terakhir teman-teman Tinggal klik Pindahkan BMS Otomatis BMS Yang kita skin tadi Masuk ke data Barang ruangan Sesuai Yang kita pilih tempatnya Untuk menciknya Nanti silahkan dicet Di siman DJKN Di menu Master Asset Pilih Daptar DBR Atau DBL Kami contohkan Satu lagi teman-teman Ingin menempatkan AC Di ruang yang sama ini teman-teman Jika ruangnya sama Tinggal Pilih lagi scan BMS Jika beda Ruangannya nanti Silahkan dipilih Ruangannya yang lain Ini seperti tadi Tinggal klik Pindah BMS Otomatis akan masuk Ke ruangan yang kita pilih tadi Jadi untuk menciknya Nanti silahkan Dicik di siman DJKN Pengsir laptopnya Di menu DBR Atau DBL Oke ini saya Yang kami sampaikan Pada kesempatan Seringat kali ini teman-teman Mudah-mudahan Ada manfaatnya Untuk tata cara Yang lebih detail Sudah kami sampaikan Pada video kami Sebelumnya Mulai dari menambahkan ruangan Sampai mencetak Kuri barangnya Dan menekin Barangnya Menolak jika ada Kesalahan atau kurangannya Semoga ada manfaatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton